Ini semua, siapapun berpotensi untuk terpampar. Saat ini menentang wang jaduk, jaduk-jaduknya menungso zaman saat ini ini Donald Trump. Ini kumawan ingin ini jungkel, karena covid. Jadi tiambak ketahnya tos-atos, pejabat kakasing-king, pedagang, petani, bahkan korok kiyai, santri. Dan ini sepindah monggo kita jaduk saran-saran. Yang pertama tentu imunitas, kekebalan tubuh kita. Corona saat ini kumpang maligil, repit kita, suwek, hampir semuanya mungkin. OTG-OTG itu berpapak. hampir semuanya. Tinggal terpulang kekebalan tubuh kita. Ini awak diri sehat, kuat, virusin gelipat. Tapi kalau tubuh kita lemah dan iku, sehingga ini bedah, betul-betul biasa itu. Maka kekebalan tubuh, berawal dari nutrisi makanan, daharannya saat ini bedah, menjadi, orang ini barat tentara ini yang menjeluhi perang, Pak. Ini itu butuh amunisi-amunisi. Bukan butuh utami, butuh sayur-sayuran yang banyak gisi, banyak protein. Ini punggung sayuran kayak murah, ini baharu sayuran terus. Kalau ini buat nanti tempatkan, tapi seperti, nengkakan sayuran murah. Ngombenesok ini, itu ucuk-ucuk, kalau ngebis telung keranjang. Konten sederet, ngablak, ngetari, omat, limang keranjang. Ini mesti kayak murah. Ini mesti kayak murah. dan yang terakhir, setiap kita keluar, Grio membawa masker. Ini kesehatan. Hari ini yang sedang tertempur di kebijakan, di pusat itu ada dua madhab besar. Satu madhab kesehatan, yang kedua adalah madhab ekonomi. Setiap kebijakan pertimbangannya pasti dua nipu. Saya juga perhatikan terus terang madhaban, didikan masih nomor. Jadi sekolah, kan kapan tutup terus ya? Memang pasar, orang lain tutup. Pasar orang lain tutup. Saking kesehatan, ngotot, ini pasar tutup dulu. Tidak bisa. Bangku ekonominya piye. Ekonomi macet, bahaya. Maka, saya ikut bersyukur, Bilih BMT Barokah, Kecamatan Berumbung, beropang ekonomi kita, 70% adalah UMKM. Usaha menengah kecil. Itu bukan pabrik yang gede-gede ini, kok mau tembak. Pabrik pengusaha yang besar-besar, pengumrat, gulung tikar, asal kucingan itu melakukan kecil yang gede-gede ini bisa terkepakan. Asal kios, bakso, miayam, toko, kelontong, ting deso, ting kecamatan, dan berkembang, maka ekonomi Indonesia akan terselamatkan. Jadi sekali lagi, penopang ekonomi Indonesia, bukan konglomerasi, bukan pengusaha-pengusaha besar, tetapi justru adalah UMKM, pengusaha-pengusaha menengah kecil di daerah-daerah ini. Maka, saya berharap betul kehadiran BMT Barokah ini betul-betul bisa menjadi angin segar di...